Untuk meningkatkan kembali bisnis batik ekoprint yang terkena dampak pandemi COVID-19, komunitas ekoprint terindonesia menggelar kegiatan untayan ekoprint Indonesia di hutan Pinus Becici, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ada sekitar 583 kain batik ekoprint dari seluruh Indonesia yang dipasang. Dengan berkumpulnya, para pelaku usaha ini secara tidak langsung bisa meningkatkan dan mengeliatkan kembali bisnis ekoprint Indonesia. Para pelaku usaha batik teknik ekoprint ini rata-rata mengaku usaha mereka terkena dampak pandemi COVID-19. Pada awal-awal pandemi, omset mereka anjelok padahal saat itu mereka telah menyiapkan stok batik ekoprint untuk lebaran. Namun mereka tak patah semangat untuk terus menggeluti usaha batik teknik ekoprint ini. Para pelaku usaha yang rata-rata bekerja di rumah ini memanfaatkan media sosial untuk menjual hasil produksi mereka sehingga tidak harus keluar rumah ataupun berkerumun. Di awal-awal saya pribadi sebagai ekoprinter mengalami masa-masa yang sangat turun sekali, jatuh sekali karena memang no selling ya. Tidak ada penjualan sama sekali dan banyak sekali stok persediaan lebaran yang sudah kami siapkan akhirnya harus terbengkalai karena memang pandemi gitu. Namun kami tidak mau terlarut dalam suasana ini, kami harus membiasakan diri dengan wajar baru yang sudah ada di DIY juga. Kita ikutin protokol kesehatan, jadi kita tetap work from home, kerjaan di rumah, tapi kita produktif untuk ekoprint. Dan adanya acara ini bisa menjadi seajang untuk menunjukkan atau memamerkan karya kita di ekoprint Indonesia. Untuk memproduksi batik ekoprint sebenarnya tidaklah sulit. Bunga ataupun daun ditempelkan pada kain untuk menghasilkan motif sesuai yang diinginkan. Berbeda dengan sebelum pandemi, kini para pelaku usaha batik ekoprint harus lebih berinovasi dan natural dalam setiap berkarya. Sedikit ya, sedikit terpuruk dengan adanya pandemi, karena pemasaran-pemasaran kita kan terhambat seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan diadakannya komunitas ekoprint Indonesia ini, terutama dengan diadakannya untayan ekoprint Indonesia ini, ekoprint semakin terangkat. Dan kami perlahan-perlahan mulai mengembangkan cara-cara membuat ekoprint yang lebih bagus lagi, yang lebih natural lagi. Meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, para pelaku usaha batik ekoprint optimis kondisi ini akan segera berakhir sehingga mereka bisa bangkit kembali. Bagus Adi, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta.